Pemirsa ribuan buruh yang tergabung dari Serikat Buruh Krakatau Stil Kota Cilegon menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung teknologi PT Krakatau Stil Kota Cilegon, Banten. Aksi unjuk rasa sendiri pun berakhir ricuh karena tidak ada satupun pihak manajemen yang menemui masa aksi. KERICUHAN INI TERJADI ANTARA RIBUAN BURU Terjadi, lantaran pihak manajemen PT Krakatau Stil tidak ada satupun yang menemui masa aksi. Aksi unjuk rasa ini terjadi lantaran sebanyak 2.000 lebih karyawan PT Krakatau Stil terancam dirubahkan. Hingga saat ini PT Krakatau Stil Kota Cilegon juga telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 331 karyawan outsourcing. Ini sebenarnya kan dari manajemen PT Krakatau Stil, ini kan yang mau di PHK 1300 ini kan karyawan organiknya, karyawan KS-nya. Tapi ternyata karyawan KS-nya gak mau, akhirnya dia berontak. Yang 1.300 ini langsung diberhentikan, gak jadi. Akhirnya kita yang outsourcing ini, 2.600 akan dibuang. Para buruh pabrik baja plat merah ini juga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa di depan PT Krakatau Stil selama 3 hari ke depan, apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Cilegon, Banten, Wim Salim, Ainews, melaporkan.